Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel menambah pasokan LPG 3 kg untuk Provinsi Bengkulu. Penambahan untuk mengantisipasi lonjakan penggunaan LPG selama periode Ramadan dan celang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Tambahan atau ekstra dropping ini disiapkan hingga 47.600 tabung atau naik sekitar 3,4% dari distribusi reguler di Maret ini. Nantinya penambahan distribusi ini juga akan dilakukan pada April mendatang atau jelang Hari Raya Idul Fitri. Kadis ESDM Provinsi Bengkulu, Doni Swabwana meminta masyarakat menggunakan LPG sesuai dengan perutukan agar tepat sasaran. Pertamina juga mengawasi distribusi LPG sampai ke agen atau pangkalan hingga ke tangan masyarakat. Masyarakat juga diimbang untuk melapor jika ada kelangkaan atau jika menemukan ada okdum yang menibun LPG. Untuk tahun 2024 ini Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi LPG 3 kg sebanyak 56.641 metrik ton. Proses distribusi diklaim berlangsung aman dan dipastikan bisa memenuhi kebutuhan LPG masyarakat. Saya dari kota seperti biasanya untuk mengandapi Ramadan dan Idul Fitri. Insya Allah untuk LPG 3 kg. Siskarliana, RBTV melaporkan.